yeh bu siapa presiden pertama suharto wis kenceng salah siapa nama bupati kebumen pertama gak ngerti lho Purworejo ku tekan keneh ku tekan kome ini bupati ini yeh ditakoni orang bisa nyungpatani menik kasar wong Purworejo wong Purworejo masak ngapak masak ngapak masak ngapak masak ngapak masak ngapak yeh mesti orang masak bentang bentang karpana raja buan keton pelit teh sumpah yeh bu siapa presiden pertama suharto sukarno heeh bu wis kenceng salah heeh mesti kena kaken kluban yeh bu bu lina siapa nama presiden ketiga sukarno sukarno ya suharto habibin apa pak hehehe pak habibin aja habibin pak habibin sebelahnya bu jepang presiden yang keempat bapak susila hehehe hehehe sebelahnya lagi he megawati urung hehehe siapa nama bupati kebumen pertama ngerti bareng air silbiak ke awang ngerti hehehe orang ngerti yang bul sebelahnya sebelah si bu kenapa ya pak ke arah sama apa di oh kurwarzo kok kurwarzo wah kok ngerti bu bubat ini ibu sakit budi apa pak sabun ya ajudan pun dibagi apa wah orang cita konik iya 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 di takonnya orang bisa nyumpah tani kasar wong purwurjo wong purwurjo ye kita sami-sami tunggu wong ke wong purwurjo Terima kasih. 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 pada taqwa mudah-mudahan kumpulnya kita siang hari ini di majelis ini menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga layak bagi kita untuk diganjar surganya Allah subhanahuwata'ala Amin Allahumma Amin yang di sebelah kiri segera diposisikan yang di depan silakan duduk termasuk Banser Monggo samilenggah Mawon yang perlu kalian tahu mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokongmu Monggo samilenggah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam itu secara harfiah bisa dimaknai dengan arti tunduk Islam itu artinya patuh Islam itu artinya pasrah Islam itu artinya keselamatan Islam itu artinya keamanan dan Islam itu artinya kedamaian untuk mewujudkan damai mewujudkan rasa aman mewujudkan rasa selamat dibuatlah aturan apa aturannya aturannya adalah takwa saya jadi teringat seorang perempuan dari Australia yang ketemu saya di Bali setelah saya membuat kajian kebangsaan di Polda Bali saya istirahat di Pantai Kutel kebetulan disitu banyak bule sedang sumur susu di jemur dengan pakaian seksinya dia mendatangi saya untungnya saat itu saya menggunakan kacamata hitam sehingga pas mata saya mendelik tidak kelihatan dia datang sambil bilang kebetulan dia follow follower Instagram saya follower medsos saya dia tanya ayu Gus Miftah yes me I want to ask you orang asu ask you goblok kok asu ask you asking you dia menanyakan satu hal Gus kenapa agama Islam itu banyak aturannya contohnya saya bilang kenapa agama Islam itu banyak aturannya ada perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dia bilang apa diskriminasinya perempuan dan laki-laki cara menutup badannya berbeda kenapa perempuan harus lebih rapat dibandingkan laki-laki ini pertanyaan orang Australia beda dengan kami orang Australia antara laki-laki dan perempuan mau berpakaian seperti apa gak ada bedanya soal nikah di negara kami laki-laki perempuan kalau saling mencintai tidak harus akan nikah cukup kumpul bareng dalam rumah tangga selesai coba wanita Islam dia bilang harus pakai lamaran khidbah kemudian menikah apalagi kalau yang punya gawe orang kebumen bisa seminggu gak berhenti-berhenti bukan dalam rangka merayakan pernikahan anak tapi dalam rangka mencari sumbangan sebanyak-banyaknya orang yang biasa melakukan seperti itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya pink oh ternyata disini dia bertanya soal itu kepada saya apa jawaban saya waktu itu saya bilang kenapa agama Islam itu banyak aturannya jawabannya adalah karena manusia banyak maunya makanya semua lembaga institusi itu pasti ada aturannya yang harus ditegakkan disini ada pak pepati ada SOP nya ada polisi ada peraturannya makanya ada penegak aturan namanya apa namanya propam tentara sama punya polisi militer lurah sama semuanya ada aturan aturannya ke lurah itu apa 6 tahun 3 periode demo di Jakarta minta 9 tahun anaknya pak lurah kurang gawean bupati saja cuma 2 periode lurah 6 tahun 3 periode 18 tahun masih minta diperpanjang 9 tahun alasannya satu pak lurah apa untuk mengurangi konflik horizontal sesama masyarakat saya bilang kalau mengurangi konflik bukan dengan memperpanjang masa jabatan tapi ngundang kiai pengajian supaya dinasihati melalui pengajian saya curiga kenapa lurah minta perpanjangan jabatan bukan karena menghindari konflik horizontal tetapi karena modalnya belum balik semuanya ada aturan polisi ada aturan maka walaupun jenderal melanggar aturan ya dihukum betul dan dalam sejarah kepolisian Indonesia hari ini baru terjadi ada jenderal bintang 2 aktif divonis mati kenapa? karena melanggar aturan makanya pak polisi pangkatmu cilik orang apa-apa yang penting selamat daripada bintang 2 mudar saya dikasih tau temen Gus tau ga uangnya berapa di bank emangnya berapa? 99,9 triliun ya Allah itu banser mati menepeng 100 tetap ga bakal punya uang seperti itu 99,9 triliun hampir 100 triliun tapi apa artinya uang 100 triliun kalau tidak bisa menikmati betul? makanya saya selalu bilang jangan minta kaya tapi mintalah cukup karena banyak orang kaya merasa dirinya tidak cukup jangan minta senang tapi minta tenang karena banyak orang bersenang-senang tapi hatinya tidak tenang coba sambo bandingkan dengan banser uangnya banser ga ada apa-apanya pengajian bayi panitiannya lali rokok tapi hidupnya ayem duduk apa adanya betul mas banser? makanya saya besok bercita-cita kalau saya masuk surga besok yang awal insyaallah banser karena banser tugasnya survei lokasi jadi sebelum kaya masuk surga surganya disurvei oleh banser begitu surganya siap kaya masuk bansernya keluar lagi ini tenang hatinya maka kemarin saya ditanya kusipat mana TNI Polri apa banser oh banser kok bisa iya TNI Polri banyak yang SKnya masuk bank untuk hutang banser ga ada yang memasukkan SKnya ke bank untuk hutang kenapa? karena SKnya ga laku bukan karena hebat semuanya punya aturan nah bermasyarakat saja ada aturan contoh pamanek aturan dari pemerintah yang menerima BLT adalah orang miskin karena BLT diperuntukkan untuk orang miskin tapi lucunya orang desa apa namanya tadi? wargolayan wargolayan BLT untuk orang miskin tapi di wargolayan yang punya mobil juga ngaku miskin betul Pak Lura? betul Pak Lura? betul Pak Lura? singa yang pusing siapa? Lurae bingung BLT sama jumlah penerimanya lebih banyak jumlah penerimanya akhirnya ga adil kemudian dicurigai sama warganya paling sih didum Lurae dulure dewek kasian kalo kamu mencurigai Pak Lurae seperti itu panasan lurahnya wargolayan ga bisa gemuk kurus karena beban pikiran karena warganya kayak batik kakean pola nah apalagi kalo ngomong agama agama didesain banyak aturannya kenapa? karena manusia banyak maunya supaya apa? kemauan-kemauan manusia ini tidak melampaui batas tidak keluar dari apa yang kemudian diinginkan oleh Allah dan Rasulnya maka tadi saya bilang surga itu mahal tetapi orang miskin bisa memilikinya karena harganya bukan pada harta tapi pada takwa aturan dalam agama itu disebut takwa takwa itu apa definisinya? imtisalu awamirillah wajtina bunawahi melaksanakan perintah tinggalkan larangan maka kalo bapak ibu pengen dapat surga tegakkan takwa dimana ada perintah laksanakan ada larangan tinggalkan jangankan dalam beragama banser loh sebagai sebuah organisasi yang sah karena hari ini banyak organisasi yang dilarang masih ngaku organisasi banser punya aturan melancar yuk dikepelai salah kok betul? salah rumah tangga loh ada aturan oh apa itu suami apa itu istri istri itu kepanjangannya istana tempat ridho ilahi bagaimana memwujudkan keluarga sakinah mawada warroma dalam rumah tangga apa itu suami kepanjangannya suami semua uang adalah milik istri betul bu? cangkem suami surga untuk anak maupun istri disitu diatur apa tanggung jawab sebagai seorang istri taat dan mahnut kepada suami apa tanggung jawab suami suami itu adalah imam dalam rumah tangga maka mohon maaf diatur siapa yang tugas mencari nafkah suami boleh gak istri mencari nafkah boleh tanpa harus menghilangkan kodratnya sebagai perempuan tapi kalau kalau saya dulu menikah saya langsung melarang istri saya bekerja begitu saya menikah saya bilang sama istri saya kamu gak usah bekerja kenapa? cukup kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu wah makanya kamu harus ingat anak-anak hadroh suami itu tulang punggung bukan tulang tulung saya mikirnya sederhana kenapa istri saya sarang bekerja sederhana istri itu dijatah dinafkai setiap hari saja masih berani sama suami apalagi kalau istri punya pendapatan sendiri apalagi kalau pendapatannya lebih banyak daripada suami pasti masalah makanya saya melarang istri saya bekerja bu kalau kita boleh gak disini bekerja silahkan itu peraturan rumah tangga saya kalau ibu-ibu kebumen silahkan anda bekerja ingat kenapa istri harus bekerja karena suami itu hanya titipan kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan iyaaa ya iyaa iyaa kayaknya ini sampingnya ngerekam pakai hp saya pikir mau ngerekam ternyata pamer gelang nah supaya Islam ini aman supaya Islam ini damai mewujudkan keselamatan orang beriman itu adalah orang yang memberikan rasa aman kepada manusia dibuat aturan makanya saya harapkan betulin bagaimana kita kaum muslimin menjaga kedamaian menjaga keselamatan apapun perbedaan yang ada caranya bagaimana dibuat peraturan namanya takwa secara subtansi takwa isinya cuma ada dua ada perintah laksanakan ada larangan tinggalkan makanya dikatakan umatnya kanjeng nabi itu adalah umat yang paling baik apa konsekuensinya nabinya nabi terbaik umatnya umat terbaik konsekuensinya adalah kalau masuk surga umatnya kanjeng nabi lebih dahulu dibandingkan umat-umat sebelumnya makanya pak lorah kita doakan masuk surga pertama kali amin berangkat setelah sholat maghrib amin tapi sebaliknya umatnya kanjeng nabi kalau masuk surga dia masuk surga pertama kali tapi sebaliknya kalau masih masuk neraka dia juga lebih dahulu dibandingkan umat sebelumnya enak temen menebus surga bisa dewe kok neraka kari dewe gak bisa nah untuk mewujudkan ibu apa supaya kita menjadi umat terbaik sebagaimana firman Allah ternyata syaratnya adalah ta'muruna bilma'ruf watanhauna'anil mungkar umat terbaik itu ciri-cirinya apa amar ma'ruf nahi mungkar jangan sampai terjadi amar ma'ruf nyambi mungkar kalau istilah kerennya apa STMJ sholatnya terus maksiatnya jalan maka semuanya didesain pak hampir gak ada satu lini pun bahkan mutlak semuanya diatur oleh agama dari hal urusan besar umpamanya urusan tata negara diatur oleh agama sampai urusan paling kecil sekalipun diatur oleh agama contoh urusan kencing urusan kencing saja diatur oleh agama mas bagaimana kemudian disampaikan seksa kubur yang paling berat disebabkan satu kencing orang cewa loro utang orang bayar diatur oleh agama bagaimana kemudian agama didesain untuk ngatur bahkan urusan WC urusan toilet sebelum dilanjutkan Guyon Fikih saya mau tanya ada doa masuk toilet ada berdoa keluar toilet ada doa masuk toilet berdoa dulu baru masuk atau masuk dulu baru berdoa berdoa dulu baru masuk atau masuk dulu baru berdoa berdoa dulu baru masuk sekarang saya mau tanya boleh gak berdoa di dalam toilet gak boleh oke sekarang dijawab kalau doa masuk toilet doa dulu baru masuk sekarang pertanyaan berikutnya doa keluar toilet keluar dulu baru doa apa doa dulu baru keluar keluar dulu baru doa kalau keluar dulu baru doa itu namanya doa keluar toilet apa doa di luar toilet saya ulangi doa masuk toilet doa dulu baru masuk sekarang doa keluar toilet doa dulu baru keluar atau keluar dulu baru berdoa ya doa dulu baru keluar berarti berdoa di dalam toilet boleh apa enggak boleh asalkan sesuai dengan proporsinya itu yang namanya adil wadau syai'in fi mahalih makanya walaupun kasusnya sama sambo putri candrawati kuat makruf rijal elizir fonisnya beda-beda karena adil itu tidak harus sama sama boleh enggak orang berdoa di dalam toilet boleh ya enggak boleh itu berlebih-lebihan umpamane anda kepleset di toilet seret baca innalilah boleh apa enggak boleh ya enggak boleh berlebih-lebihan begitu kepleset itu namanya berlebih-lebihan kalau sesuai proporsinya enggak apa-apa bu ada bledek baru di dalam kamar mandi tau-tau ada bledek kayak gini kaget umpamane kita baca subhanallah boleh apa enggak boleh ya enggak boleh itu kalau berlebih-lebihan subhanallah walhamdulillah walailaha illallah allahu akbar ngapa ngiseng enggak ditabui ke prim sok tau kamu enggak usah terlalu bersemangat amplopmu enggak jelas yang enggak boleh itu berlebih-lebihan kalau sesuai proporsinya enggak apa-apa kepleset daripada miso kan nabi bagus ngomong innalilah yang enggak boleh itu papan-papan kamu mentang-mentang mau tampil di hadapan Gus Minta sama pak bupati latihan solawat baca solawat di dalam wc itu enggak boleh ngiseng yahanan yahanan itu enggak boleh masa ngiseng karyahan anak ke primen ya bagaimana cara menegakkan aturan ayo sekarang kamu gatul pengen nabuhan ayo selamatan orang mongan orang mongan mengancang kemewek orang suguhan masaknya temen orang suguhan ya maklum panitian enggak duit anggaran maksud saya yang disuguh itu mereka itu kalau saya kan puasa pokoknya mengundang Gus Minta itu paling ngirit enggak perlu suguhan ayo selamatan selamatan mau selamatan bapak ibu selamatan dulu yuk salu ala nabi muhammad coba dijawab siang bantul kayak apa ya ada 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 oh latu yang punya latu latu itu bapak bapak yang main latu latu perembuhan orang paham yuk dijawab salu ala nabi muhammad bapak n o ibu mus gimana koyos yang bantar lima semangat belas ini keperiman jil bapaknya pink lungguan yang ngarep tungkat itu selonjol yang ngera ini nyong aku curiga jangan-jangan sempaknya ya pink dijawab siang bantar bapak n o ibu mus m kakang ansor adik kose sabar ngapa ya nunggu kok demi nyong tau gak fungsi tongkat saya apa ini tongkat wasiat tongkat wasiat almarhum ke entus bupati tegal sebelum meninggal saya dikasih tongkat kenapa kemana-mana saya bawa supaya kalau pengajian saya ada pahalanya yang mengalir ke almarhum entus jariahnya karena dia jamah saya santri saya jadi kenapa saya bawa kan orang ajar ibu-ibu kebumen orang naik panggung pakai kacamata pakai tongkat malah dihina wow si buta dari gua hantu ini tujuannya itu kalau ada pahalanya supaya almarhum dapat pahalanya makanya kalau bupati kebumen pengen dapat pahala apa itu yang ngasih apa gitu kira-kira saya gak minta cuma ngomong kalau mau dapat pahala ya kasih apa gitu tapi mau sumpah sampai hari ini belas gak pernah kasih apa-apa bapak eno ibumus kakang ansor adewa adewa taya tahlilan nesa ben malem mulet tahlilan podong gawa rahmat berkat ujung-ujungnya badokan ya rahmat tahlilan nesa ben malem mulet tahlilan podong gawa shalatullah 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 wala yasil habibillah ada n o ada muhammadiya ada muslimat ada aisyah ada aisyah kbh kurojo podo cung krah indonesia makmur rakyat berkah kbh kurojo podo cung krah indonesia makmur rakyat berkah shalatullah 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 yasil habibillah Wa ngurib ning alam dunya Iku wono Mong sedih lah Mong sedih lah Bodo asor apes ino Awan bengi da sulaya Bodo asor apes ino Awan bengi da sulaya Salatullah, salamullah Ala qaha rasulillah Rasulillah Salatullah, salamullah Ala yasir habibillah Salatullah, salamullah Ala yasir habibillah Yang was mati pondora melu Gojo ayu esono seng namu Esono seng namu Seng ning kubur rasane loro Anak bujo raka undongo Seng ning kubur bodo tangisan Anak bujo rebutan warisan Salatullah, salamullah Ala qaha rasulillah Rasulillah Salatullah, salamullah Ala yasir habibillah Salatullah, salamullah Salatullah, salamullah Ala yasir habibillah Salatullah, salamullah Salatullah, salamullah Alhamdulillah Salatullah, salamullah Ala yasir habibillah Salatullah, salamullah Ala yasir habibillah Salatullah, salamullah Ala yasir habibillah Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Saya cuma ngomong Oh Pak Luray juga minta Apa disini ngomongin ya? Pergunayaan 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 Pertanyaannya adalah Kenapa Takwa itu Imtisalu Awamirillah Dan kenapa ada sholat Balik nih ke wawu Agama itu banyak aturannya Karena manusia banyak maunya Contoh yang Yang buleh Tengokan Kalikul Nih Satri Ngomong sholat Kan dia bilang sama saya Begini ibu Dalam islam itu Perempuan banyak aturan Kenapa Nggak dibuat sama saja Soal berpakaian Antara laki-laki Dan perempuan Oh ya beda Auratnya saja Laki-laki Dan perempuan Itu beda Betul? Kalau laki-laki Itu auratnya mana? Baina surroti Warubbati Antara Dengkul Dan Wudel Jadi kalau Pak Lura Jumatan Pakai sarong Tok Pakai baju Selama Dengkul Sama Wudelnya Tertutup Sah Nggak percaya Silahkan Besok Jumatan Dicoba Paling jamalian Mbak Hatin Beber pengajar Tapi ingat Agama itu Tidak hanya Mengajarkan Etika Tapi juga Estetika Keindahan Allah itu Indah Dan mencintai Keindahan Makanya Kalau ibu-ibu Dandan Niatnya apa? Mengikuti Keindahan Keindahan Untuk siapa? Keindahan Untuk Suaminya Persoalannya Orang mirip Kalau mau Ketemu Suami Tetangganya Dandan Cantik Kalau di rumah Apa Adanya? Coba ibu-ibu kita Lihat Subhanallah Alisnya saja Banyak yang Seperti galengan Masya Tapi kalau di rumah Apaan? Tipet-tipet gorengan kopi Gorengan kopi Diseret sapi Diseret sapi Amed-amed ibu mirip Saiki tali nih Gotang botol Dijemiteni Itu kalau di hadapan Suami Jajalah pengajian Seperti ibu Sinjil bapak pinggi Ya awal Alisnya kita api Ya lukisan Rainnya kita alus Ya pupuran Irungnya katon mancung Ya suntikan Untuknya katon rapi Ya kawatan Bodi ini katon duhur Ya sandal jinjitan Susu ini katon gede Ya ganjelang Kalau dibilang Aturan kayak berpakaian itu Diskriminasi bagi perempuan Saya jawab Anda salah Justru itu adalah Bentuk penghormatan Dan penghargaan Islam Terhadap Perempuan Bu Coba kalau Auratnya laki-laki Dan perempuan sama Ibu-ibu Kemecit cuma pakai Sarung tok Wah Lurahnya gak jadi sholat Makanya dibedakan Bu Mombong saya ingat Tolong kalau ibu-ibu Belimu kena Cari yang satu potong saja Yang long Yang panjang Bukan yang model Dua Potong Bukan yang potongan Tapi yang Terusan Saya khawatir Ibu-ibu ini Sholatnya ke susu Atau waktunya hampir habis Habis mandi Langsung sholat Pakai mukena Mukenanya Bukan terusan Tapi yang potongan Bahaya Gak pakai baju Pakai mukena Dua potong Samia Allah Malaikatnya Malaikatnya Namanya apa Kumpul Agama Islam tidak membolehkan kumpul Kebuk Ingat Kalau ada orang kumpul kebuk Sampai punya anak Anaknya namanya Gudel Makanya kalau Islam Diatur Seneng Lamaran Wala junaha Alaikum Fima Aratumin Khidbatin Yang menjadikan mahal Gengsi Apalagi kita ingat Perempuan yang paling baik Adalah yang paling murah Mas kawinnya Tapi ingat Itu hadis dibaca Perempuan bukan laki-laki Kalau yang membaca hadis itu Laki-laki Menjajah Perempuan Kalau yang membaca Perempuan Supaya tidak minta Mas kawin neko-neko Kepada Suami Seperti kemarin kejadian Di Jawa Barat Pernikahannya batal Gara-gara minta Mas kawin Sertifikat Rumah Kalau ada hadis Yang bunyinya Kanjeng Nabi Memberikan mas kawin Kepada istrinya 20 ekor Untang Yang membaca hadis itu Laki-laki apa perempuan Laki-laki Supaya lebih bertanggung jawab Kepada Perempuan Kalau yang membaca hadis itu Perempuan Yang jadi Perempuan terlalu Banyak menuntut Kepada laki Laki Makanya dulu saya Pak Arief Ketika menikah sama istri saya Mas kawinnya Sama dengan kanjeng Nabi Jumlahnya Kalau kanjeng Nabi 20 ekor Untah Gus Miltah 20 ekor Tengung Karena aku miskin Saya itu mau menikah Tengah punya apa-apa Mas Walaupun Mbah saya itu Kaya Tujuh turunan Persoalannya Saya keturunan Nomor delapan Sudah gak punya apa-apa Maka supaya Aturan-aturan itu Tengah pakai takwa Nah Supaya takwanya ini Bisa terlaksana Yang perlu dilakukan Pertama kali Adalah Amar Makrufnya Mengajak kepada Yang makruf Mengajak kepada Yang baik Contoh Kiai Dai Ajak-ajak Sholat Sholat itu Dalam rangka Menjaga Amar Makruf Bu Maka kalau sholatnya terjaga Inna sholata Tanha anil fasha Wal mungkar Orang kalau sholatnya benar Maka akan terjaga Dari perbuatan Keji dan mungkar Ada yang bertanya Gus Orang berbuat baik Tapi gak bisa sholat Sama orang bisa sholat Belum bisa berbuat baik Mana yang harus Didahulukan Jawabannya adalah Sholat Walaupun belum bisa Berbuat Baik Orang sholat Belum berbuat baik Itu sama Dengan orang telanjang Pakai celana Tapi gak pakai Ikat pinggang Aman Mung nyok-nyok Melotrok Tapi kalau orang Berbuat baik Dia tidak sholat Sama orang telanjang Pakai sabuk Tapi gak pakai Celana Gondal Gondal Gendul Ditutul Pite Nopo Wanteng Gus Ngaguh sabuk Orang ngaguh kato Ada Siapa Jaran 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 itu pakai pelana Walaupun masih hidup Sudah dianggap Mati Barang mati Ini ku Arane Batang Ngakuhnya Islam Ngaguh seragam Banser Kok Ragilem sholat Berarti Batang Seragaman Ngaguhnya Islam Ragilem sholat Gawiannya Dolanan Lato-lato Berarti Batang Lato-lato Ngaguhnya Islam Ragilem sholat Kok Gawiannya Udut Berarti Ana Batang Udut Endih Ibu sholat Bapak Nggak sholat Bengi Ibu Dikeloni Bapak Berarti Ibu Dikeloni Ibu Nggak sholat Bapak Nggak sholat Bengi Turu Bareng Berarti Ana Batang Kelonan Eh Batang Nah Disinilah Kemudian Perlu dipahami Betapa seriusnya Perintah sholat itu Sampai Sampai Saja Kanjir Nabi Untuk Menerima Perintahnya Bukan Malaikat Jibril Langsung Yang menyampaikan Tetapi Kanjir Nabi Harus Langsung Soan Kepada Allah Itu Artinya Apa Kalau Kita Tidak Sholat Berarti Meremehkan Kanjeng Nabi Nabi Makanya Saya kemarin Cerita di Wanosobo Ada Seorang Perempuan Cantik Soan Kepada Nabi Musa Alaihissalam Kenapa Dia Nangis Dia Bersedih Karena Telah Melakukan Dosa Besar Apa Dosa Besar Yang Dilakukan Oleh Perempuan Ini Dia Berzina Kemudian Hamil Anaknya Lahir Dibunuh Curhat Kepada Nabi Musa Makanya Benar Kalau punya Masalah Itu Curhat Kepada Kiai Jangan Kepada Dukun Karena Orang Dulu Kalau punya Masalah Curhat Kepada Nabi Sekarang Berarti Kepada Kiai Nabi Musa Mendengar Curhatan Perempuan Ini Marah Pergi Kamu Jangan Sampai Allah Mengazab Ku Gara Gara Perbuatan Dosa Yang Kamu Lakukan Perempuan Nangis Andilau Antara Dilema Dan Galau Akhirnya Ketika Perempuan Ini Pergi Nabi Musa Ditegur Oleh Malekah Jibril Musa Kenapa Perempuan Itu Kamu Usir Dia Berzina Hamil Anaknya Lahir Dibunuh Dosanya Sudah Sangat Besar Wahid Jibril Apa Kata Malekah Jibril Kepada Nabi Musa Musa Kamu Saya Kasih Tahu Ada Satu Perbuatan Yang Dosanya Lebih Besar Dibandingkan Zina Ada Dosa Yang Lebih Besar Dibandingkan Membunuh Kamu Mau Tahu Gak Saya Mau Tahu Wahid Jibril Dijawab Oleh Malekah Jibril Ketika Seorang Itu Meninggalkan Sholat Dengan Sengaja Tanpa Alasan Dosanya Lebih Besar Dibandingkan Zina Dosanya Lebih Besar Dibandingkan Membunuh Na'udubillahimin Tari Makanya Ibu-ibu Tolong Anaknya Saya Itu Orang Yang Sangat Fair Orang Yang Sangat Care Dengan Para Pendosa Dengan Para Ahli Masyiat Saya Itu Kurang Apa Pak Kayak Dilokalisasi Sarkam Saya Ketemu Mbak Lunte Lanikin Arane Apa Ya Oh Bukengge Kalau Bukengge Di Jawa Timur Mas Kalau Beda Lagi Kamu Salah Purel Itu Bukan Lunte Purel Itu Pemandu Lagu Kalau Lunte Itu Penjual Kroto Apa Itu Kroto Pakan Manuk Manuk Siapa Manuk Muu Orang Itu Banyak Salah Persepsi Loh Gak Bisa Membedakan Antara PSK Dengan Purel Purel Itu Pemandu Lagu Kalau Bahasanya Pak Harif Purel Perempuan Relati Usel Usel Iya Kerjanya Dimana Dipuskes Mas Pusat Kesenangan Mas Mas Yang Mereka Lakukan Adalah Karaoke Kartok Rock Dibuka Oke Napa Kwe Saya Itu Dalam Menangkah Menjaga Sholat Mbak Mbak PSK Ini Mas Setiap Sekian Bulan Sekali Mereka Namun saya Orang Mabuk Allahu Akbar Mereka Sholat Allahu Akbar Biasa Saya dikritik Sama Kiai-kiai Yang Suci-suci Itu Miftah Goblot Mabuk Mabuk Diajak Sholat Orang Bakal Diterima Saya Diterima Diterima Urusannya Cangkemmu Tapi Urusannya Pangeranku Makanya Kenapa Saya punya Cukup Rokib Dan Atit Yang Menilai Amalku Cangkemmu Rasah Melu Melu Betul Bu Yang Susah Kan Disini Kita Itu Kalau Sudah Merasa Baik Dengan Orang Yang Banyak Dosa Itu Jatuhnya Benci Seolah-olah Paling Suci Padahal Al-Quran Mengatakan Jangan Merasa Suci Karena Dia Allah Yang Paling Tahu Siapa Di Antara Kalian Yang Paling Bertakwa Tapi Bagi Banyak Orang Yang Berdosa Allah Mengatakan Apa Bagi Para Pendosa Jangan Berputus Asa Dari Rahmat Allah Makanya Orang Banyak Dosa Itu Harus Kita Semangati Supaya Kembali Ke Jalannya Allah Saluh Bapak Ibu Yang Belum Solat Solat Tidak Apa Atau Kita Pengajian Bubar Solat Jamaah Tapi Saya Sudah Solat Men Solat Apa Tereng Jangan Sampai Gara-gara Pengajian Meninggalkan Solat Cara Mendapatkan Solat Yang Khusus Itu Gampang Senang Ketika Mendengar Adan Pondi Kumawon Lakrungu Adan Dengan Susah Tak Jamin Gak Bakal Bisa Solat Khusus Tapi Kalau Dungkrungu Adan Senang Yakin Solat Khusus Bu Lakrungu Adan Susah Apa Senang Alah Susah Duhur Dengan Adan Allah 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 Apa Jawaban Ibu Ibu Mirit Adan Mani Orang Bukal 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 Balik Lak Gula Tukang Adan Gula Tukang Adan Sing Api Lak Pujian Pujian Sing Kepenang Neng Majid Majid Api Tukang Adan Elek Ya Orang Gak Bersemangat Masuk Kemajid Betul Bu Sambil Nunggu Yang Mau Sholat Kita Sholatan Dulu Ini Gak Mungkin Bisa Khusuk Yang Satu Sudah Pengen Sholat Yang Satu Masih Duduk Sholatan Sholatan Sholatulloh Salamulloh Alatoha Rasulillah Sholatulloh Salamulloh Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Tawasan Nabi Bismillah Salamulloh Alayasin 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 Habibillah Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Tawasan Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Alayasin 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 Ini kalau bukan kita siapa lagi Kalau bukan kita siapa lagi Salatullah Salamullah Alakumah Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawasa Nabi Bismillah Wabiladhi Rasulullah Kulli Mujahidin Lillah Bi Alil Badari Ya Allah Bi Alil Badari Ya Allah Jalan-jalan di pedesaan Desanya aman bersih terjaga Sucikan hati tetapkan iman Merah putih melekat di dada Merah putih melekat di dada Salatullah Salamullah Alakumah Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawasa Nabi Bismillah Wa Biladhi Rasulullah Uli Mujahidin Lillah Bi Alil Badari Ya Allah Bi Alil Badari Ya Allah Bunga cantik di dekat taman Beragam warna memikat hati Mari rawat kebinekaan Demi keutuhan NKRI Demi keutuhan NKRI Salatullah Salatullah Salamullah Alakumah Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawasa Nabi Bismillah Wa Biladhi Rasulullah Wa Guli Mujahidin Lillah Bi Alil Badari Ya Allah Bi Alil Badari Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allah Wa Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Hadis Sayyidina Muhammad Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Rasulna Istiqomah Allahumma Rasulna Biziadadil Ilmi War Rizki Wal Ibadah Allahumma Rasulna Ziyarot Al Makkah Tawal Madinah Allahumma Rasulna Uduryatang Tayyibah Allahumma Rasulna Alan Sakinatan Mawaddatan War Rahmah Allahumma Rasulna Bi Alfi Alfi Quwah Allahumma Rasulna Bi Alfi Alfi Barakah Allahumma Rasulna Bi Alfi Alfi Karamah Allahumma Rasulna Min Ahli Sunnah Wal Jamaah Allahumma Rasulna Bi Husnil Khatimah Wa Na'udh Bika Ming Su'il Khatimah Wa Dakhina Jannat Amal Abrar Ya Azizu Ya Khufri Ya Rabbil Alamin Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Setaya Panitiamatun Wona dan Allah Wa Yaakumma Jamain Walakuminkum Assalamualaikum Alhamdulillah Maafu Juli Alme title